Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat CGS Perkenalkan dengan saya Ramaz Septian Sebagai marketing in host di klaster Gria Sakina Pada ahad pagi hari ini Saya akan menjelaskan mengenai progres Apa saja sih yang ada di klaster Gria Sakina Tapi sebelumnya, sebelum saya akan menjelaskan Mengenai progres apa saja yang ada di klaster Gria Sakina Alangkah baiknya teman-teman sahabat CGS Itu mengetahui siapa sih developer yang mengembangkan Hunian islami di klaster Gria Sakina Yaitu perumahan kami dikembangkan oleh salah satu developer Bernama Megaku Sumalen Yang beliau sudah menjadi salah satu developer Yang tergabung ke dalam developer properti syariah Dan menjadi salah satu juga anggota asosiasi developer properti syariah Yang dionori langsung oleh Bapak Rahmat Ramadi Adikusuma Nah, Alhamdulillah Kita pun disini ingin mewujudkan salah satu impian dari sahabat CGS sendiri Untuk memiliki hunian islami dengan cara yang benar-benar syariah Yaitu kita menggunakan tanpa bank, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita, tanpa bay checking, tanpa akat batil, dan tanpa aksuransi Yaitu dengan istilahnya 7T Dan Alhamdulillah Kami disini ingin mengembangkan swastu hunian yang ingin memberikan kenyamanan kepada sahabat CGS Ketika sahabat CGS sudah menjadi keluarga di klaster Gria Sakina Kami disini sedang mengembangkan yaitu sebuah perumahan dengan luas tanah Sekitar 3061 meter persegi dengan akan dibangun sebanyak 27 unit Terdiri dari tipe 70 per 6, 62 per 6, 39 per 6, dan yang tidak kalah lebih menarik lagi Kita pun disini menyediakan kaveling siap bangun Dan tidak kalah pentingnya lagi selain dengan 4 tipe yang akan kami suguhkan untuk keluarga klaster Gria Sakina Kami pun disini menyediakan fasilitas yang lengkap untuk para penghuni klaster Gria Sakina Salah satunya kami menyediakan masjid sebagai pusat beribadah untuk keluarga di klaster Gria Sakina Dan kami pun disini menyediakan children playground untuk anak-anak Anda ketika ingin menjadi keluarga klaster Gria Sakina Dan tidak lupa kami pun disini menyediakan yang namanya Taman Tafiz Karena dalam proses pembelajaran anak tidak hanya berpusat di masjid Tapi ketika anak Anda merasa bosan itu bisa menjadi salah satu solusi untuk anak Anda tetap belajar Tapi dengan suasana yang berbeda Dan alhamdulillah kami pun disini menyediakan CCTV kawasan 24 jam dan security 24 jam juga Jadi itu akan menambah rasa keamanan Anda ketika menjadi keluarga klaster Gria Sakina Terakhir adalah kami pun disini akan menyediakan salah satu fasilitas yang kekinian Yaitu dengan menyediakan one gate system Jadi dalam proses pintu masuk itu bapak-bapak atau ibu-ibu semua Atau sahabat klaster Gria Sakina Dan menjadi keluarga klaster Gria Sakina Dalam proses masuknya memakai ID card Jadi dalam proses keamanan insya Allah akan terjaga Yang dinantikan oleh sahabat CGS adalah ingin mengetahukan Apa saja progres yang ada di rumahan klaster Gria Sakina Lalu kita langsung lihat saja progres apa saja yang ada di klaster Gria Sakina Saksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Biana Nabila Putri Disini saya akan menjelaskan proses pembangunan rumah contoh Ini adalah proses pembangunan rumah contoh Yang seperti kita lihat sudah ada pemasangan dinding hedel Yang rata-rata tingginya sudah mencapai 1,5 meter Pemasangan dinding hedel itu sendiri Mempunyai kelebihan Yaitu mempunyai daya tahan kuat seperti beton Pemasangan aplikasinya juga sudah cepat Dan untuk finishing catnya juga Sudah di aplikasikan untuk finishing pada bangunan tersebut Berikutnya untuk pemasangan fondasi cakat ayam Dan fondasi batuk hali sudah terpasang Berikutnya itu ada pemasangan bepisting Untuk kolam struktur di lantai 1 Yaitu ada pemasangan pipa untuk pipa kamar mandi Dan pipa untuk air hujan juga sudah terpasang di dinding hedel Untuk ketinggian bangunan itu sendiri Dari lantai ke lantai berkisar 3,6 meter Jadi nantinya akan terlihat bangunan itu tinggi jika sudah jadi Sekarang kita akan memasuki untuk denah apa saja sih yang ada di dalam rumah contoh ini Untuk area depan itu ada ruang keluarga dan ruang makan Yang ukurannya cukup luas Dan disini juga untuk area tangga Dan ini Kamar mandi yang berada di bawah tangga Dan ini untuk Satu kamar tidur yang berada di lantai 1 Dan sebelah sini Itu ada area paman Penjelasan rumah contoh 2 lantai Yang terdiri dari 3 kamar tidur 2 kamar mandi 1 karpot Ruang makan Dan ruang keluarga Alhamdulillah sahabat CGS Setelah tadi sudah mendengarkan Memenganai pemaparan dari pembangunan rumah contoh Maka disini adalah Hal yang sangat menarik dari klaster Gria Sakina Yaitu Sudah terbangunnya Masjid Al-Ikhlas Yang akan menjadi pusat beribadahan Dari keluarga klaster Gria Sakina Inilah Bangunan dengan luas tanah Sekitar 200 meter persegi Yaitu dengan daya tampung jamaah Sekitar 200 jamaah Maka dari itu Ayo Segera Jadilah keluarga klaster Gria Sakina Sekian Dan terima kasih Jazakumumumah Khairan Kasiron Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh